Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian berbahagia dan sehat selalu. Kali ini saya mau bikin kerang campur sayuran. Kita lihat yuk bahan-bahannya. Kerang, cabai kecil, seledri, merica bubuk, jahe potong panjang-panjang, bawang merah potong kecil-kecil, batang, daun bawang, dan wortel potong panjang-panjang, sedikit krem, bisa juga pakai santan kelapa, minyak untuk menumis, garam, dan kunyit. Yuk kita mulai memasaknya. Tanaskan panci, kasih minyak, buat menumis, bawang merah. Sama jahe, merica, kita adul. Kita masukkan wortel. Kasih sedikit air. Kita tunggu sampai setengah matang. Sekarang kita masukkan batang daun bawang. Aduk. Aduk. Kita kasih kunyit. Satu sendok. Garam, sedikit saja. Satu sendok cukup. Kita aduk. Kita sisihkan. Kita tutup. Nunggu sampai matang. Sekarang kita bikin kerangnya. Panaskan wajan. Kita kasih minyak. Masukkan es kalok. Atau kerang. Tiga saja sudah cukup untuk porsi satu orang. Kasih garam. Merica. Merica. Kita balik. Masaknya jangan sampai matang. Ini saja dibolak-balik. Kasih satu sendok krem. Atau santan kelapa. Gini saja. Kita masaknya dengan api kecil. Selama dua menit. Gini saja. Kita matikan apinya. Hasilnya gerang daun bawang rasa pedas. Kita lihat yuk. Cabainya menggoda. Pasti enak. Selamat makan teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Love you all. Mwah.